selamat pagi salam inspirasi hai guys apa kabar anda semua semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat tetap semangat dan jangan lupa berbahagia pada pagi yang cerah ini kita akan coba sharing tentang lima akibat tidak mau menunggu ada orang yang tidak mau menunggu sukanya telat sukanya berlambat-lambat karena malah dia lebih senang ketika dia yang ditunggu orang lain nah apa saja akibat buruk dari kita tidak mau menunggu yang pertama adalah sering kehilangan kesempatan kenapa karena sering ada kesempatan baik yang datang ketika kita menunggu sesuatu lalu yang kedua sering terlambat akibat tidak mau datang lebih awal ya mau datang lebih awal akhirnya ada kejadian ada sesuatu halangan di jalan akhirnya terlambat lalu yang ketiga adalah sering membuat kesal orang lain karena orang lain hanya menunggu dia ya seperti di pesawat ada yang datang telat gitu ya orang lain akhirnya menjadi kesal lalu yang keempat adalah akan sering tergesa-gesa terburu-buru dengan tergesa dan terburu-buru tersebut biasanya ada yang tertinggal ada yang belum siap ya dan lain sebagainya lalu yang terakhir yang kelima adalah menyiksa diri sendiri seperti pernah terjadi ketika kami naik bis dari Terminal Roh Mangun menuju Bandara Soekarno Mata ya kami sengaja luangkan waktu satu jam dua jam sebelum waktunya check-in sedangkan orang itu mengepas-gepas waktunya sehingga begitu bisnya telat berangkat dia udah berusaha-gerusuh oleh karenanya biasakanlah menunggu daripada ditunggu demikian sering kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya salam disini saya selamat menikmati